Mohon izin kemendan senior dan rekan-rekan, apabila kita sudah selesai menjawab Erohani, langkah selanjutnya kita mencari nilai satker. Itu caranya, ketik link yang ada di layar monitor, nanti linknya saya masukkan di deskripsi. Selanjutnya, isi username dan passwordnya itu berupa nrp. Langsung saja kita isi. Nah, setelah masuk, tampilannya seperti ini. Lalu kita klik nilai satker. Lalu kita klik download nilai satker. Nanti di sini belangkonya. Belangkonya format seperti ini. Nanti diisi, ini pejabat ataupun atasan. Ini pangkat dan nrp-nya, ini jabatannya, ini kesatuan. Ini personil yang dinilai. Dan diisi kelengkapan. Lalu nilainya ini diisi 90. Ini contohnya dihapus. Ini juga dihapus. Ini semua nilainya 90. Ini 90. 90. Ini juga 90. 90. 90. Nanti di sini, totalnya menjadi 540. Ini dihitamin semua. Di sini diisi. Ini pun diisi. Ini anggota yang dinilai. Ini pejabat yang menilai. Selanjutnya di print. Nanti saya isi dulu ya. Nanti hasilnya setelah diisi dan dinilai. Lalu di tanda tangan. Dan selanjutnya di... Foto... Supaya berbentuk PDF. Saya mau foto dulu berangkat. Selanjutnya kita kembali ke aplikasi e-rohany. Di sini kita klik. Nilai Satkar. Lalu kita masukkan. NRP. Pejabat penilai. Kita klik. Cek NRP. Ini jangan lupa diisi 540. Diketik. Selanjutnya kita upload. Nilai yang berbentuk PDF. Selanjutnya simpan nilai Satkar. Nah nilainya udah. Kelihatan. Hasilnya kita bisa cek di sini. Ini nilainya. Kita klik. Download. Kita buka. Nah ini dia nilainya. Selanjutnya di print. Sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih.